selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkembangan pergerakan harga komoditas SAU, oil dan beberapa cryptocurrency yang saya perhatikan cryptocurrency lagi berdarah-darah rata-rata jebol support sekarang saya update bagaimana perkembangannya pertama itu SAU, SAU kalau kondisi seperti ini kemana arahnya ini kalau dilihat dari time frame daily itu bisa dikatakan sudah terkonfirmasi downtrend karena kenapa? karena dia sudah membentuk 2 lower high dan 2 lower low ini ya, ini sudah dipastikan sudah dinyatakan downtrend dan Bapak Ibu perhatikan ini juga resisten di 233-2340 sudah gagal ditembus nah ini di time frame daily kita tarik lagi perkecil time frame-nya di 4 jam di 4 jam terlihat memang bisa terjadi itu pola nantinya kondisi sekarang mungkin gak pola kondisi sekarang ini kalau menurut saya kayaknya berat ya kemungkinan besar kalaupun naik kapan tok lagi di area sekitaran 233-2340 lebih condong harga XAU USD ini kalau melihat kondisi sekarang ya ke bawah ya target turunannya ini sama masih 2,280 gimana caranya ini ya tapi ini disclaimer ya kita tarik lagi perkecil time frame-nya 1 jam nih kelihatan 1 jamnya itu naiknya gak ideal gitu loh ya jadi ini tinggal lihat kalau dia jembol 2,319 nih ya kalau dia jembol 2,319 atau 2,318 shot ke bawah target kan aja 2,310 atau 2,390 pokoknya area bawah kalau dia jembol 2,318 shot ke bawah ya tapi saya biasanya kalau XAU ini beli kalau memang ada sudah momentum atau yang seperti kemarin release CPI ya itu tapi kalau Bapak Ibu berminat ini untuk XAU ya jembol 2,318 itu bisa shot ke bawah ya tapi ini some high risk kalau Bapak Ibu marginnya besar hati-hati ini harus pakai stop loss kalau gak pakai stop loss bisa habis dimakan margin call ya itu aja untuk XAU kalau menurut saya pandangan saya XAU lebih condong ke bawah ini dia turun akan terus turun ke bawah ya kalau pun misalnya gak jembol 2,280 ya set waste lagi tapi set waste-nya akan rendah lebih rendah dari 2,318 ya susah lagi dia naik ke atas 2,320 untuk XAU lanjut ada OilUSD ini saya gak tahu ada sentimen apa tiba-tiba naik kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya ini kalau gak salah saya buat analisa OilUSD ini pas di saham-saham komoditas Medco ya minggu ini antara dia ditarik naik ke atas atau dibuang ya dan ternyata dia ditarik naik 2,5% tadi malam tutupannya dan apakah ini valid beri out kalau sepandangan saya harusnya aman jadi saat ini udah bagus untuk OilUSD tapi kalau Bapak Ibu beli harga pucuk seperti ini jangan terlalu beresiko itu aja untuk SHU itu aja untuk Oil kalau dilihat dari time frame 4 jam berpotensi bisa ada koreksi dulu malam ini kemungkinan besar karya 78,6 bisa turun ke situ dulu kita lihatlah 78,6 atau 79,4 nah di area itu ya untuk OilUSD jadi besok gimana nih sam-sam yang berkolerasi dengan Oil Medco Elsa Akra Raja Wins nah itu perhatikan cuman hati-hati kalau untuk Medco kalau dia udah naik tinggi open gap up 3% 5% jangan dikejar kalau menurut saya jangan dikejar tapi kalau Bapak Ibu yakin terus naik silahkan ya karena terlihat juga itu ada SQ BCI Sekuritas beli Medco cukup besar 297 ribu lot kalau nggak salah ya koreksi kalau salah itu di argument ya kalau dia naik 3-5% kalau saya saya hindari kenapa biasanya tapi nggak selalu ya kalau harga Oil naik terus Medco open gap itu keseringannya habis itu kempes ya itu apalagi kondisi ESG yang seperti ini ya lagi downtrend jadi menurut saya kalau yang beli hardyumat cuan bungkus kalau yang belum beli wet NC tapi kalau nekat silahkan nggak ada salahkan belum tentu juga turun bisa aja di gas terus naik yang penting punya plannya seperti apa itu untuk Oil USD lanjut kita ke Manta Manta terus downtrend dan ya ini juga perkiraan saya dia bisa break habis dia tembus berapa kemarin itu 1.6.8 akhirnya jebol lagi dan terus turun udah ini kemana Manta udah udah nggak kemana-mana kalau menurut saya bisa ke harga ICO-nya di 0.038 udah downtrend udah strong downtrend ini kalau ditanya bisa balik arah belum kesempatan Bapak Ibu kalau dia naik dikit short ya sekarang resistennya itu di sekitaran 1.3 dan 1.4 untuk Manta jadi bagi Bapak Ibu yang suka trading di future kalau dia rebound tuh malah kesempatan short target kan ke bawah tapi leverage-nya nggak usah besar kalau Bapak Ibu nggak mau kena margin call Bapak Ibu pakai leverage 1x 2x jangan pakai leverage 5x jangan pakai leverage 50x 100x 125x melihat influencer yang makanya itu profitnya besar ya kan beda psikologis beda teknik beda pengalaman kalau Bapak Ibu belum pengalaman pakai leverage 50x 100x ya percaya habis uang Bapak Ibu pasti ya jangan disamakan kita tuh harus menyesuaikan psikologis kita juga ya tapi menurut saya bagi Bapak Ibu yang baru yang baru belajar untuk trading crypto pakai leverage di future itu coba maksimal 5x atau ya 10x itu juga tinggi ya terlalu beresiko lah 5x maksimal jangan terlalu cepat pengen profit pengen kaya karena ada proses yang Bapak Ibu harus lewati itu tuh nggak hanya dalam 1-2 bulan bisa bertahun-tahun karena yang melewati proses makin lama Bapak Ibu lewat prosesnya tapi Bapak Ibu konsisten persisten melakukan sistem trading pasti juga mencapai puncak keinginan Bapak Ibu untuk profit konsisten ya profit konsisten bukan nggak pernah loss ya kalau ada yang bilang nggak pernah loss itu mustahil itu tuh ya mustahil percaya aja ya nah itu itu Bapak Ibu konsisten pelajari jangan modal feeling doang kalau modal feeling doang ya habis juga dimakan market ya mungkin bisa 1x 2x hoki tapi percaya aja 70% sih habis dimakan market itu ya itu aja untuk mata kalau menurut saya pandangannya tarik swing itu bisa ke 0,5 0,6 bisa turun sekitar 50% kalau menurut saya pandang untuk mata ya mata gagal juga saat ini mata itu aja mantah lanjut ada Siba Siba juga downtrend wah ini jelek juga ya saya ada skat loss tapi memang nggak terlalu besar juga saya trading di kripto ini karena ya saya akui saya juga nggak terlalu berani untuk membeli jangankan 50% portfolio total saya 20% aja udah cukup lah karena ya saya cari uang-uang cun-cun bungkus aja saat ini jadi saat ini juga kalau ditanya saya lebih memilih apa instrumen investasi saya tetap masih di saham walaupun banyak yang bilang saham itu lama nggak bagus regulasi jelek tapi ya kita bagaimana memilih mencari saham-saham yang ada peluang ada momentum di dalam regulasi yang belum bagus juga kita harus akui cuman masa kita harus menyerah tetap kita cari ada nggak peluang di situ kalau ditanya wah enakan di kripto cepat naik turunnya ya tetap ada resiko juga yang bapak ibu harus lihat di situ nah kalau saya lebih berpengalaman di mana di saham saya lebih mengerti pergerakannya walaupun memang ya ada loss-lossnya juga tapi lebih nyaman saya di sana walaupun saat ini memang belum bagus ya cuman ya pasti ada aja perbaikan ya nggak langsung saya pindahkan semua apa portfolio saya saya jual-jualin saya pindahkan ke kripto karena kripto juga bagus saat ini bilang nah ini contohnya kripto ya kemarin bagus sekarang amblas jelek juga kan turun-turun juga apalagi turunnya polatilitasnya tinggi kan bisa 20-30% sehari itu akan mengganggu apalagi total portfolio bapak ibu ya seperti itulah ya kalau menurut saya ya tergantung bapak ibu saat ini Siba lebih arah turun ya cuan-cuan bungkus saja lah ya karena di setiap instrumen itu pasti ada pemenangnya masing-masing jadi bapak ibu tentukan mana yang bapak ibu nyaman jangan melihat lagi rame kripto pindah kripto kayak nanti kripto jelek saham rame mungkin akhir bulan bulan depan pindah lagi ke saham tapi bingung gak punya trading plan gak punya sistem trading cuman pindah-pindah aja melihat yang rame sini ke kripto lihat rame saham nanti ke saham kan seperti itu nih contohnya kripto currency ini kan lama juga downtrend nih dari 2022 downtrend baru rame kemarin awal tahun nah itu habis itu kempes lagi kan ya ada musimnya kalau bapak ibu pas ketinggalan momentum ya jangan dipaksa ikut gitu ya kalau di grup bornet trader tuh BNB BNB tuh di Desember udah beli tuh dari 280 320 ini saya bilang kalau bapak ibu tonton tuh video saya di awal Desember confirm uptrend begitu juga BTC BTC itu di area 28.000 32.000 ini udah beli itu udah rally nah saat ini ya sudah selesai itulah makanya kita harus punya plan punya lihat kondisinya seperti apa ya jadi untuk SIBA juga jangan dulu kalau menurut saya short aja tapi pakai dana-dana yang mungkin bapak ibu buat jajan lah ya kalau dapat mungkin 50.000 100.000 sehari dengan modal mungkin 1-2 juta atau maksimal 5 juta ya atau 10 juta yang menyesuaikan bapak ibu siap stop loss nah itu ya saat ini SIBA kalau dia naik itu malah kesempatan short kebawah ya cuman ada kemarin sekali tuh kena gocek ya saya kena gocek kemarin tuh di ondo ondo naik satu hari abis itu kempes lagi dan downtrend itu saya kena stop loss tuh untung saya pasang stop loss kalau nggak bisa margin goal tuh karena naiknya cukup signifikan nanti saya analisa ya itu aja untuk SIBA USDT arahnya lebih condong kebawah coba lihat time frame 4 jam nah ya udah kelihatan sangat mungkin kebawah jadi kalau dia ke 0,0021 area atas ini ya itu kesempatan bapak ibu short kebawah susah untuk dia tembus untuk SIBA itu aja lanjut ada ondo ya ini ondo USDT saya kena di ondo nih kemarin ya coba kita lihat dulu dimana ya saya kena waktu itu time frame 1 hari di dah disini nih kalau gak salah saya kena nih ya 4 jamnya coba lihat 1 jamnya 1 jam kalau gak salah dia naik nah ini ini saya kena saya beli disini ya karena ini analisa saya ya saya kena stop loss analisanya kenapa ini saya lihat kan wah ini downtrend kenapa dia sudah terus membentuk lower lower high dan saya pasang stop lossnya tuh di area 0,129 ini target saya ya waktu itu kena stop loss ya karena saya juga waktu itu kalau gak salah malam ya jadi saya pasang auto stop loss target saya kan dia jebolnya ke 1-1 nih dan saya stop loss itu di sekitaran ya di 1,29 nih nah di siwat seperti ini saya pasang ya kenapa karena waktu itu analisa saya ya biar Bapak Ibu juga bisa belajar nih saya lihat dia sideways seperti ini ini kemungkinan sih jebol ke bawah kenapa dia terus bentuk lower tiba-tiba gak tau ada sentimen apa tuh ya waktu itu tiba-tiba dia naik tuh pas malam sih saya juga tidur cut loss untung saya cut loss kalau gak nih bayangin kalau saya pakai margin yang terlalu besar gak pakai stop loss bisa margin margin kalau tapi akhirnya sebenarnya benar aja analisa saya dia turun ya harusnya ya sampai target saya ini sampai cuman saya gak lihat lagi harusnya waktu itu nih nih perkiraan saya disini nih harusnya ya beli tuh wah ini dia jebol naik nah ini disini kalau lihat habis itu saya gak lihat lagi ya karena kesibukan juga nih harusnya disini nih shot shot ke bawah karena sudah patah ini udah kelihatan nih ini gagal kenapa gagal ya terlalu dalam turunannya naik berapa satu jam terus banting lagi itu sudah terlihat gagal itu ya jadi ondo kemana nih arahnya ondo lanjut 0,8 0,9 0,8 ini pasti kesentuh saatnya shot cuman hati-hati ya bapak ibu walaupun mungkin arahnya ke bawah tapi kan ada naik turunnya tuh ondo ya tetap perlu hati-hati dan ya pasang stop loss jangan sampai bapak ibu dimakan market itu aja untuk ondo dimana kira-kira bisa beli ondo saat ini kalau ondo itu kalau saya biasanya gak deket-deket seperti ini ya biasanya kesentuh saya tuh biasa nawar agak jauh di atasnya sedikit nah di area 1,2 nih kalau dia tiba-tiba naik 1,2 nah itu bapak ibu siap-siap jual biasanya seperti itu karakter ondo ya nih karakter ondo tuh sering naik terus dibanting turun tapi arahnya nih sebenarnya turun udah ya pokoknya area 1,14 sampai 1,1 sampai 1,2 itu ya 1,14 sampai 1,2 tuh area beli stop loss di 1,25 target profit 0,8 0,9 untuk ondo itu aja lanjut ada PP tadi udah ya oh belum ya PP kemana nih arahnya downtrend mungkin gak dia mantul dari 0,009 cuman kita gak tau nih ada sentimen apa di cryptocurrency kalau bapak ibu tau boleh sebenarnya harusnya rebound ya ini kemungkinan besar swing low aja di 0,0009 sampai 0,0001 ini harusnya rebound tapi kalau sampai dia jebol 0,0009 0,0005 short kebawah udah lanjut turun pandangan saya lanjut turun ya coba lihat time frame 4 jam nah ini juga kelihatan ya polanya nah yang seperti ini nih sebenarnya bapak ibu bisa short kenapa bisa short karena sudah pola cap handle sudah patah tinggal melihat dimana spare nya bapak ibu nah ini saya tuh besar yang berkripto untuk short itu kalau sudah terlihat terkonfirmasi polanya ya ini kan dari atas double top eh double top ya bisa juga double top atau cap handle terbalik nah saya biasanya beli kalau dia nembus resisten nah saya beli tuh jadi stop loss nya dimana kira-kira ya agak dalam memang harus ya ini kan ada support yang biasanya kemungkinan disentuhnya juga nah naikin dikit lah biasanya seperti ini nah ya sekitar 8% oh enggak sampai 8% ya 6%-an dan target popit 14% atau ya sampai 25% ini risk reward ideal enggak ideal tapi kalau bapak ibu pakai leverage 3 kali berarti bapak ibu cut loss nya 18% 6% x 3 tapi profit nya 13% x 3 39% nah itu itu menyesuaikan mampu enggak leverage bapak ibu mampu enggak saldo bapak ibu tuh kalau pakai leverage besar makin besar ya stop loss nya makin besar gitu ya itu seperti itu saya biasa buat trading plan nah sekarang hilang moment tuh kalau bapak ibu short di harga hari ini atau di harga 0,01 0,02 itu takutnya naik nah itu tunggu dia naik short lagi ke bawah saat saham downtrend itu tunggu dia ke resisten short gitu ya tapi ini disclaimer tergantung bapak ibu lah cuman perendangan saya kalau dia jebol area berapa nih 0,009 dan 4 atau 0,0092 itu udah ke bawah targetnya 0,005 0,007 itu ya lanjut ada-ada waduh ada juga ambrol ya dalam satu hari waduh ini si downtrend semua ya babak belur untuk ada juga saya sudah stop loss dan belum ada lagi masuk kriptokaransi ya pokoknya kita tuh jangan panas kalau memang katos yaudah biarin aja karena ini kalau bapak ibu panas dendam ya pasti kacau trading plannya juga kacau saat ini belum dulu untuk ada USD masih ke bawah wait and see dulu untuk ada USDT kemana kira-kira arahnya masih bisa 0,32 yang seperti saya bilang waktu itu ya kan kriptokaransi ini sudah masuk blackrock masuk fan-fan besar masuk ETF ya pasti lebih potensi besar itu dijaga jadi gak sepolatil 4 tahun yang lalu waktu hopingnya bitcoin karena waktu 4 tahun yang lalu 2020 itu kan blackrock belum masuk fan-fan besar belum masuk sekarang kan udah 4 tahun itu udah beda berarti akan beda pergerakannya akan dimaintain akan dijaga lebih ketat gak sepolatil zaman dulu nah itu yang membuat kita juga harus beradaptasi seperti itu ya jadi untuk ada belum dulu lah ya banyak gagal nih saya juga ada beberapa cut loss seperti itu aja untuk ada lanjut ada ETH ETH juga bisa jebol lagi 3.400 kalau menurut saya berpeluang bisa 2.800 kondisi sekarang ya pokoknya hati-hati kalau untuk bapak ibu yang ada beli di 3.400 stop loss dulu aja kalau di jebol 3.300 ya stop loss daripada dibawa ke 2.800 kalau menurut saya berpotensi gagal gak ada peluang gagal kenapa saya bisa membilang seperti itu karena bapak ibu perhatikan dia terus membentuk lower high lower low pokoknya hati-hati cuman memang pergerakannya ini juga ya seperti dikatakan liar tiba-tiba naik tinggi itu kan bisa cuman kalau bapak ibu perhatikan di time per 4 jam nah itu kelihatan double top jadi kalau saya nah ini saya akan perhatikan kebetulan saya analisa jadi saya dapat cryptocurrency yang bisa saya shot nantinya saya akan shot ETH USDT kalau dia jebol 3.304 3 ini jebol mau bentuk lo baru saya shot target stop loss saya di atas kalau dia jebol ya saya jebol saya targetkannya ke 3.000 sampai 3.200 dan stop lossnya ya di area ini aja lah ya di 3.500an kita lihat dulu aja nanti gimana perkampangan ETH tapi kalau misalnya di Arribon itu malah bagus tapi dapat harga lebih rendah atasnya ya dan ETH ya lebih contoh ke bawah potensi jebol 3.400 kalau melihat dari time frame 4 jam juga sudah membentuk double top 1 jamnya seperti apa nah ini kelihatan juga lower lower high kalaupun naik naik-naik tipis lebih contoh ke bawah untuk ETH lanjut ada BNB EBNB juga gagal saya ada TP kemarin buyback lagi dan ya mungkin stop loss dulu kalau saya jebol 5.80 ya saya stop loss aja dulu kemarin udah profit tuh ya beli dari 5.90 naik terus beli lagi bawah buyback naik dikit saya TP juga 6 persenan habis itu ya saya buyback lagi pas di candle Doji ini tanggal 14 Juni terus sekarang plotting loss ya beli di 600 sekarang plotting loss ya belum 2% tapi ya kan saya stop loss kalau udah jebol 5.75 untuk BNB potensi jebol gak kalau saya lihat sih potensi jebol ya secara teknikal tapi kita lihat namanya pergerakan market crypto ini ya kadang luar biasa ya luar biasa apa ya dia tiba-tiba bisa naik kencang aja tapi tetap saya pakai teknikal jebol saya buang itu aja untuk BNB ya berpotensi mudah-mudahan sih aman tapi hati-hati kalau dia jebol 5.75 lanjut turun bisa ke 500 lagi kalau saya lihat 500 lagi arahnya untuk BNB kalau jebol 5.80 itu lanjut sampai terakhir lanjut ke BTC BTC juga nah ini waktu itu saya bilang ya kalau dia jebol A60 A6.000 shot ke bawah ini stop lossnya ini gak kena stop loss kan pas dia jebol nih kalau Bapak Ibu lihat hari Kamis sekarang udah bisa dibilang potting profit tuh walaupun masih 2% kalau yang gak pakai leverage kemana arahnya 58.000 60.000 lagi peluang besar ya apalagi malam ini dia membentuk lo baru di bawah 65.000 jebol 65.000 sangat arah potensi 60.000 58.000 untuk BTC itu aja ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bonnet dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng dan dikasih ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar apabila apabila channel bonnet dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk kasih ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga trikonsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan Sampai jumpa